Keramat itu, atau dalam bahasa Arabnya karomah, adalah keistimewaan, kehormatan yang diberikan Allah kepada orang-orang pilihan. Kalau pengertian umumnya, biasanya disebut itu orang-orang pilihan ini adalah para wali. Menurut Ibn Arabi, karomah itu ada dua tingkatan, atau dua jenis. Yang pertama yang disebut dengan karomah isi, yaitu karomah yang bisa dilihat dengan panca indera manusia. Dan yang kedua adalah karomah maknawi, yang gak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Karomah isi ini, ini adalah misalnya ada orang yang bisa terbang gitu, biar jalan di atas air, bisa ada ilmu melipat bumi itu, dari Mekah ke Indonesia cuma dua jam sampai seketika. Itu semuanya namanya karomah isi. Nah karomah isi ini, inilah yang biasanya dimiliki oleh para wali. Tapi ini juga merupakan cobaan bagi para wali, karena orang bisa sombong. Yang pertama nih, karena dia merasa punya karomah, orang jadi apa-apa gitu kan, sombong. Yang kedua, karomah isi ini juga bisa tipu-tipuan, karena orang dengan ilmu sulat, dengan ilmu sihir, dengan teknologi, bisa seakan-akan punya karomah isi. Karena ini masalah baca indera manusia men, baca indera manusia gampang banget ditipunya bener gak, ada ilusi namanya. Tapi ada karomah jenis kedua, yaitu karomah maknawi, atau dalam pembagian lain disebut sebagai karomah hakiki. Apa itu karomah hakiki? Kebersihan hati, kebeningan hati. Nah ini sulit kita terjebak pada ujian untuk jadi sombong, karena gak ada orang yang lihat. Ini urusannya kita sama Allah doang bener. Yang kedua, gak bisa dipakai sulap, sama pengisar pakai sikir, gak bisa pakai teknologi. Karena ini bener-bener kejernihan, kebeningan hati kita, urusannya sama Allah. Untuk karomah maknawi, inilah yang kita maksud dengan ibu itu sebagai keramat hidup. Banyak sekali orang tua kita, ibu kita, ayah kita, yang jernih hatinya, yang bening hatinya, yang gedein kita, gak ada urusan, gak pakai hitung-hitungan. Kalau ekonomi ini, payback period, gak ada payback period, men. Gue keluar duit buat anak gedein berapa, ntar anak harus balikin, gak ada, men. Jernih hatinya, bening artinya. Itu sebabnya kita sebut, ibu kita itu, orang tua kita itu, ayah kita itu, sebagai keramat hidup. Ayah kami meninggal, waktu saya baru tingkat dua, di IPB, tahun 83. Setelah itu, ibu, gak ada kerja apa-apa. Tapi beliau bisa membesarkan anak-anaknya, semuanya lulus S2, segala macam. Itu apa artinya? Kalau bukan keramat hidup, kalau bukan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada ibu, 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 semuanya itu. Sehingga, yang gak masuk akal, bagaimana bisa, menghidupi anak-anak, membesarkan anak-anak, tanpa kerja, tanpa bisnis. Ini semua dialami oleh banyak orang. Ini yang kita sebut, orang tua kita itu, sebagai keramat hidup.